Menikahi adik ipar Tidak boleh aturannya dalam Al-Quran Jelas Allah menjelaskan Jangan mengumpulkan Antara kakak dan adik Dalam suatu pernikahan Kalau mau cerai kan dulu salah satunya Ketika kita menikahi kakaknya dulu Kalau mau nikahi adiknya Cerai dengan kakaknya Selesaikan dulu idahnya Ya kan Karena kalau masih di dalam masa idah Berarti ini posisinya masih punya istri Dan ketika mau memperistri adiknya Sedangkan masih di dalam idah Nikahi adik ipar tersebut Sedangkan ini masih Posisinya istri kalau di dalam Masa idah Kecuali idah Masa idah dari tolak yang ketiga Yang laki-laki sudah bebas Tapi kalau masih tolak Sugro Tolaknya roja'inya Satu dan dua Mau menikahi adik dari istri Sedangkan masih di dalam masa idah Tidak sah menikahi ini haram Tidak sah Zina jadinya Karena ini posisinya masih istri Tolak satu Tolak dua roja'inya Masih di dalam masa idah Sama dengan gini Jadi memang secara Secara bahasa fikir awal Laki-laki itu tidak ada Masa idahnya Makanya ini kita harus teliti itu benar Tapi ada teka-teki Bahasa dan benar Ternyata Ada tidak laki-laki Idahnya Ternyata banyak ulama menyatakan Ada apa Ya harus dijelaskan Ketika laki-laki punya istri empat Empat nih sah semua Dalam satu pernikahan yang Sah semua Dia ingin menikah dengan yang kelima Dia ceraikan salah satu istrinya Dari yang empat ini Salah satu istrinya diceraikan Sebelum habis masa idahnya Cerainya baru satu nih Baru satu nih Saya talak satu Kata si suami kepada istri yang keempat Salah satu dari yang empat pokoknya Cerai Talak Ada idah kan Belum selesai masa idahnya Kemudian dia akan nikah Dengan yang kelima Dia pikir itu akan menjadi Pengganti yang keempat Haram hukumnya Tidak sah Saklek Makanya kalau jadi lebay Jadi naib Jangan asal Ilmunya Harus diteliti juga itu Kalau ada orang mau nikah Diteliti dulu Benar apa enggaknya Jangan asal Kita nikah-nikahin orang Juga jangan asal Harus ada persaksian Benar Ada Disumpah dulu Kalau bisa Ini belum selesai Yang empat ini salah satunya Jangan kan salah satunya Mau empat-empatnya Diceraikan KB Barengan Kalian semua Yang empat Kalian semua Anu-anu-anu Aku Ceraikan kalian semua Aku sedang memilih ini Miss Universe Yang empat Diceraikan KB Tapi baru Cerai Dan masih Masa idah Tiba-tiba Dia langsung menikahi Yang kelima ini Maka tidak sah nih Karena jenah ini Zinah Tunggu dulu Ada salah satu Dari yang empat ini Habis Masa idahnya Salah Satakuru Di antara Empat orang ini Masa Haidnya Mungkin Masa haidnya Masa sucinya Tidak sama Ya kan Bisa jadi Ada salah satunya Lebih cepat Masa Masa Sucinya Yang tiga kali Cucian itu Maka Yang dua Yang tiga Mungkin belum selesai Yang satu Mungkin selesai Kalau ini sudah Langsung Curi Star Akan nikah Kowil tuh Jadi ini harus Dipelajari Maka diistilahkan Lalu oleh ulama Laki juga Ada idahnya Ketika Ada ilat gitu loh Ada sebab Ada Ada permasalahan Tapi memang Secara umum Kalau umum Tentang masalah Talak Laki-laki Tidak ada Indah yang ada Adah adalah Wanita Tapi ketika Kasusnya Ada kes Ketika Ada kasus Ternyata Dia punya Istri empat Kemudian Dia ingin Menikah dengan Wanita yang lain Yang kelima Saya kasih nomor Lima Yang kelima Ingin menikah Yang kelima Dia ceraikan Salah satunya Sebelum Habis masa Aidahnya Kemudian Ternyata malah Nikah dengan yang kelima Maka tidak sah Nikah dengan yang kelima Zinah hukumnya Kalau sampai Berhubungan pun Terima kasih Terima kasih Terima kasih